Terimakasih sudah mengklik video ini. Yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Rusni gak ketinggalan video lainnya. Ada gak sih dok yang harus diperhatikan atau dipersiapkan nih dok khususnya nih untuk diet yang menurunkan berat badan? Nah sebetulnya lebih efektif mana sih dok? Kita berolahraga, kardio, ataukah kita menurunkan defisit kalorinya gitu kan? Ada mitos mengenai sarapan nih dok. Ada yang bilang sarapan tuh gak jangan gitu kan? Terus ada yang bilang 2 jam setelah bangun tidur gitu kan? Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni. Apa kabar? Kemudian lagi bersama saya Ridwan Syahmolena Azhar dalam acara Ngopi. Ngobrol pagi bareng dokter spesialis rumah sakit pelni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal nih yang lagi ramai diperbincangkan khususnya di media sosial yaitu mengenai diet. Sering perkembangannya zaman program-program diet semakin bervariasi. Mulai dari yang simple sampai yang ekstrim. Atau mungkin sekarang Sobat Rusni lagi menjalankan suatu program diet, tapi belum tahu nih dietnya sehat atau tidak, baik atau tidak, atau cocok gak sih buat Sobat Rusni untuk dijalankan. Nah langsung saja yuk kita tanya langsung sama ahlinya. Sudah hadir bersama kita Dr. Jualita Surapsari, Najis Tergizi, spesialis Gizi Klinik. Halo apa kabar dok? Hai baik Mas Ridwan. Luar biasa dok ya. Nah dok tadi sudah di mention nih dok mengenai banyak banget nih kan sekarang program-program diet nih. Khususnya untuk menurunkan berat badan. Nah sebetulnya diet itu apa sih dok? Kalau arti katanya sendiri diet atau diet itu adalah sebetulnya pengaturan pola makan. Jadi dia tidak spesifik untuk menurunkan berat badan aja. Sehingga kalau kita ngomongin diet itu artinya kita berbicara dengan pengaturan pola makan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu juga. Jadi tergantung tujuannya mau apa gitu. Jadi bukan hanya untuk menurunkan berat badan ya. Karena diet itu kan macam-macam. Ada yang tujuannya adalah untuk mengkontrol gula darah misalnya. Ada yang untuk mengkontrol kolesterol. Bahkan juga ada diet untuk penderita kanker misalnya gitu. Jadi sebetulnya diet itu secara luas diartikan sebagai pengaturan pola makan. Oke tapi banyak masyarakat sekarang makan diet itu tujuannya untuk menurunkan berat badan. Karena yang lagi rame itu ya. Dan motivasinya pasti bermacam-macam juga ya dok ya. Cuman sebagian bersama masyarakat saat melakukan diet ya udah lakuin aja gitu. Karena kan untuk menurunkan berat badan. Nah sebetulnya ada nggak sih dok yang harus diperhatikan atau dipersiapkan nih dok. Khususnya nih untuk diet yang menurunkan berat badan. Oke. Sekarang fokusnya jangan hanya menurunkan berat badan. Tetapi kita harus ingat bahwa tubuh kita itu terdiri dari lemak, dari otot, dari tulang, dari air, dan juga organ-organ dalem. Waktu kita mau nurunin berat badan, tanda kutip, sebetulnya tujuan kita adalah apa sih menurunkan masa lemak. Ya kan. Jadi ketika mau nurunin berat badan yang harus dipantau, sebetulnya yang turun apa? Lemak kah, otot kah, air kah gitu. Karena pengennya kan yang turun lemaknya. Jangan sampai yang turun banyak adalah otot dan air. Ingat bahwa otot kita itu adalah organ yang sangat aktif bermetabolisme. Jadi kalau otot kita turun, maka metabolisme kita pun dikhawatirkan akan jadi turun. Dampaknya apa kalau metabolisme turun? Suatu saat nanti ketika kita lagi jalanin diet ini nih, memang turunnya mungkin bagus. Keliatannya ditimbangkan, uh turunnya banyak nih ya. Dua minggu dia turun bisa misalnya 15 kilo gitu. Tapi ternyata setelah dicek, oh ototnya yang banyak turun. Implikasinya apa? Pada suatu saat bisa berat badannya setak, nggak bisa turun lagi. Karena metabolismenya dia turun. Gitu. Jadi yang perlu tadi, apa sih yang diperhatikan pertama waktu kita mau diet, tujuannya dulu. Tujuannya mau apa? Kalau misalkan kita nggak punya target yang terlalu mendesak, misalnya ada perempuan dia mau nikah, buru-buru, takut kebayanya nggak cukup. Terus dia pengen turun dipercepat nih dok, saya pengen dalam sebulan turun 5 kilo misalnya. Atau mau turun lebih banyak, mau turun 8 kilo dalam sebulan. Boleh-boleh aja, tapi harus dengan mengawasan medis. Medis gitu, dengan pahasan dokter gizi. Tetapi kalau misalkan seorang yang dewasa, dia merasa kok berat badannya berlebihan. Dia pengen nurunin berat badan. Tetapi tidak ada target khusus yang mendesak. Misalnya dia bukan artis sinetron yang harus turun berat badan cepat misalnya. Jadi hanya untuk mencapai tujuan kesehatan. Ya berarti kita nggak usah terlalu buru-buru. Yang penting turunnya bener. Dan yang turun adalah lemak, bukan otot. Nah, kalau masyarakat sekarang kan dok ya, ada berbagai macam persepsi nih dok ya. Khususnya untuk membakar lemak gitu ya. Nah, sebetulnya lebih efektif mana sih dok? Kita berolahraga, kardio, ataukah kita menurunkan defisit kalorinya gitu dok? Nah, itu pertanyaannya bagus. Jadi, prinsip penurunan berat badan berarti kita harus menciptakan yang namanya defisit kalori. Nah, supaya defisit kalori ini bisa terjadi, kita harus paham bahwa tubuh kita itu mengikuti yang namanya keseimbangan energi atau energy balance. Keseimbangan energi itu kita kayak mengandaikan ada timbangan. Di sebelah kiri ada asupan kalori yang masuk, energi yang masuk dari makanan. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah energi yang keluar dari badan kita. Nah, energi yang keluar dari badan kita itu termasuk olahraga juga dan metabolisme basal kita. Mungkin pernah dengar yang namanya BMR, basal metabolic rate, itu adalah metabolisme pada saat tubuh kita itu melakukan fungsi basalnya, fungsi dasarnya. Nah, supaya terjadi defisit kalori, defisit kan berarti timbangannya itu bergeser ke arah negatif gitu ya. Berarti yang kita harus ciptakan adalah dua sisi ini kita kendalikan. Makannya dikurangin, aktivitasnya juga dinaikin. Kalau nggak bisa olahraga setidaknya kita lebih aktif lah gitu. Jadi dua sisi harus dikendalikan. Jadi nggak bisa yang namanya mau nurunin berat badan tapi hanya pengen diet aja. Tapi nggak mau olahraga, nggak bisa. Karena implikasinya nanti. Ternyata kalau kita hanya menurunkan makan kita, badan kita itu diciptakan oleh Tuhan sangat sempurna. Kalau kita makannya dikurangin, misalnya tadinya ada orang makan 2000an kalori. Terus dia ikut-ikutan diet ekstrim yang hanya 600 kalori nih. Nanti badan kita sendiri akan beradaptasi. Beradaptasinya gimana? Dia akan menurunkan level metabolismenya dia. Karena orang biasanya dia harus ngebakar 2000, sekarang cuma makan 600, ya turunin aja metabolismenya. Gitu, logikanya gitu. Sehingga pada saatnya nanti ketika badan ini sudah adjust ke 600 kalori, maka orang yang berdiet ekstrim ini pada suatu saat, dia bisa aja cepat balik lagi berat badannya. Dan susah untuk turun lagi. Gitu, jadi kalau mau bikin defisit kalori, berarti olahraga sama makannya dibenerin. Nah, ada penelitiannya nih Mas Rituan, bahwa kalau kita bisa melakukan defisit kalori setidaknya 600 kalori dalam sehari, tanpa obat-obatan apapun, maka badan kita akan turun berat badannya setengah sampai 1 kilogram per minggu. Lumayan kan? Lumayan banget. Sebulan bisa 2-4 kilo. Nah, gimana caranya biar bisa menciptakan defisit 600 kalori itu? Yang pertama, olahraga setidaknya membakar 200 kalori. Misalnya apa? Jalan cepat atau jogging. Berapa lama? Minimal 30 menit. Terus yang kedua, 400 kalorinya lagi kita ambil dari mana? Dari makanan-makanan yang kita anggap nggak perlu. Saya selalu minta sama pasien saya untuk bikin semacam food journal, food diary. Dia tulis di dalam handphonenya atau ditulis di agendanya dia, semua makanan dan minuman yang dia konsumsi mulai dari pagi bangun tidur sampai malam sebelum tidur. Iya, terus nanti fungsinya apa? Kita review malam-malam, kita lihat nih. Misalnya, oh ternyata di jam 9 saya cenderung lapar. Saya ngemil. Nah, ngemilnya apa nih? Kalau dia ngemilnya makan donat satu, udah bisa kita kurangin tuh. Kita misalnya ganti pakai buah. Donat kan satunya bisa 150-200 kalori. Terus dia biasanya kalau makan donat ini sambil sama minum kopi misalnya, kopinya pakai gula. Nah, gulanya bisa kita ganti juga dengan gula diet misalnya. Sehingga akhirnya nanti kita bisa mengurangi 400 kalori dari makanan kita. Jadi total bisa 600 kalori yang kita defisitkan gitu. Perharinya ya dok ya? Perharinya. Jadi tetap harus seimbang ya. Defisit kalori juga diimbangin dengan olahraga. Betul. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Soalnya kan kadang ada dok yang berpersepsi bahwa, oh saya boleh makan banyak nih. Soalnya tadi pagi udah olahraga. Nah, sayang. Akhirnya jadi surplus lagi. Nggak defisit lagi. Cuma memang ada anggapan beberapa orang yang menganggap, dok kok kalau saya diet, makannya udah diatur, tapi saya olahraga, kok turun berat badannya malah jadi dikit ya? Nah, dipahami juga bahwa lagi-lagi bukan angka timbangan yang kita pakai patokan, tapi idealnya kita lihat lagi, komposisi tubuh. Biasanya pada orang yang melakukan diet dan dia olahraganya juga kencang, berat badannya mungkin nggak turun banyak. Tapi setelah kita periksa, ternyata lemaknya turun banyak, tapi masa ototnya juga naik. Nah, itu yang ideal. Lemaknya turun, otot naik. Jadi akhirnya dia kayak, pas kita cek di timbangan yang biasa, ternyata kok berat badannya secara relatif kok nggak turun banyak ya? Tapi kalau kita periksa pakai komposisi tubuh, kayak yang kita punya di Heritage, ternyata lemaknya turunnya banyak, tapi ototnya naik. Nah, itu yang ideal. Jadi pemeriksaan sebelum melakukan diet juga penting ya dok, supaya dietnya juga... Supaya kita tahu. Jadi kalau pasien-pasien kita di Heritage, itu kan juga rutin kita periksakan body composition-nya. Jadi komposisi tubuhnya kita periksa. Misalnya, oh orang ini ketahuan nih lemaknya berapa persen sih dari tubuh dia. Yang mengkhawatirkan kan biasanya banyak nih yang perempuan-perempuan ternyata setelah diperiksa, fat mass-nya atau masa lemaknya tuh bahkan 50% dari berat badannya dia. Nah, itu mengkhawatirkan. Karena kalau dibiarkan terus-terusan, maka obesitas ini menjadi gerbang dari berbagai penyakit. Termasuk ke arah kesuburan juga. Oke dok, tadi kan di awal kita misalnya akan melakukan program diet, kita dilakukan pemeriksaan dulu kan komposisi tubuh. Nah itu pemeriksaan berulangnya lagi tuh kapan dok selama proses program dietnya? Biasanya kalau di awal, saya selalu menganjurkan pasien itu untuk datang kontrol setidaknya 2 minggu sekali. Tujuan awalnya untuk melihat apakah pasien ini comply enggak sama dietnya. Kemudian ketika melakukan diet, ada keluhan enggak sih? Karena kan tubuh orang beda-beda. Ada yang tipikal orangnya memang dia frequent eater. Jadi dia harus makan 3 kali makan sama 3 kali nyemil misalnya. Ada yang model kayak gitu. Kalau yang tipe orangnya seperti itu, saya cuma kasih 3 kali makan tanpa cemilan, enggak akan berhasil programnya. Jadi memang waktu datang, di awal kita perisak komposisi tubuh, kemudian saya dibantu dengan ahli gizi dari rumah sakit PLD, kita melakukan dulu nih wawancara makannya dia sama kegiatannya dia. Jadi ditanyain semua, oh wawancara makan tuh berarti mulai dari pagi sampai malam tadi ditanyain semuanya. Terus aktivitasnya apa? Ada obat yang dikonsumsi enggak? Ada suplemen yang dikonsumsi enggak? Sehingga dari situ kita bisa rancang nih. Nanti ke depannya meal plannya untuk dietnya dia seperti apa. Kayak gitu. Jadi enggak bisa diberlakukan satu untuk semua orang, enggak bisa. Beda-beda ya dok. Beda-beda. Makan itu pemeriksaan itu penting ya dok. Iya. Jangan karena ikut-ikutan doang. Iya. Apalagi yang merisaukan kalau yang ikut-ikutan nanti anak-anak ABG, anak remaja gitu. Sebenarnya kan kalau anak remaja itu kan mereka kategorinya masih usia anak yang dia masih bertumbuh juga gitu. Sehingga kalau dietnya hanya ikut-ikutan tanpa dia mengenali tubuhnya dia, maka khawatirnya terjadi yang pertama kekurangan zat gizi tertentu. Misalnya anak remaja dia mengikuti diet 600 kalori, padahal dia masih harus tumbuh tinggi kan sebetulnya. Akhirnya pertumbuhannya terhambat, tinggi badannya enggak optimal. Yang paling kelihatan apa kadang-kadang mensnya jadi terganggu kalau yang perempuan. Jadi ke sistem reproduksi. Mensnya terganggu. Terus yang kedua anak itu jadi lebih lemes, lebih loyo, padahal dia harus sekolah kan. Terus yang ketiga yang paling gampang kelihatan juga rambutnya rontok, tampak pucat. Nah itu tandanya anak ini kemungkinan dia kekurangan nutrisi tertentu. Nah kan ada nih dok program-program diet yang katanya ngasih testimoni kalau dalam beberapa bulan turun beberapa puluh kilo gitu kan. Nah sebetulnya yang baik itu dok penurunan berat badan per bulan itu misalnya kita melaksanakan program diet ya. Yang baik itu berapa kilo sih dok per bulan atau ada jangka waktu tertentu enggak sih? Tadi kan Mas Rituan ngomongin testimoni. Nah di dalam dunia kedokteran, di dunia ilmiah itu ada yang namanya evidence based medicine kalau pernah dengar. Jadi kedokteran yang berbasis bukti. Buktinya dari mana? Bukti ilmiah. Asalnya dari mana? Dari penelitian yang udah dilakukan selama banyak banget dan bertahun-tahun. Nah testimoni itu kan berarti kan katanya. Nah kalau katanya itu berarti dia levelnya evidence based medicine-nya itu di paling bawah. Kalau katanya kan berarti sama aja kayak gosip ya. Belum tahu bener apa enggak. Nah kalau yang levelnya masih testimoni, sahabat rusni juga harus hati-hati bahwa tidak semua itu bisa diaplikasikan untuk semua orang. Ya kan? Tetapi kalau yang bentuknya dia sudah melalui penelitian yang bertahun-tahun dan penelitiannya udah banyak. Nah itu yang bisa kita aplikasikan. Tadi kan berapa banyak sih berat badan ideal yang bisa turun gitu ya. Kalau diet ini dilakukan sendiri tanpa pengawasan medis, maka idealnya turun berat badan itu 2-4 kg per bulan. Tadi sepengah sampai 1 kg per minggu ya. Nah berbeda kalau itu memang dilakukan dengan pengawasan medis, dengan pengawasan dokter. Mungkin bisa lebih dari itu karena ada tujuan tertentu tadi. Misalnya pengen turun berat badan cepat karena mau nikah atau artis yang mau main film dia jadi penderita kanker misalnya sehingga dia harus kurus gitu. Tuntutan peran. Nah yang seperti itu kita bisa bantu tetapi dengan pengawasan yang ketat. Tetapi kalau memang tidak ada tujuan yang mendesak, maka penurunan berat badan memang dianjurkan 2-4 kg aja per bulan. Itu maksimal itu ya? Maksimal. Yang aman. Tetapi kalau dengan pengawasan medis tentunya bisa lebih dari itu. Asal diawasi dan terus diperiksa ya dok ya? Iya betul. Oke. Nah nih dok mungkin di Sahabat Rusni juga sering mendengar beberapa mitos nih. Kalau kita lagi diet ada mitos mengenai sarapan nih dok. Ada yang bilang sarapan itu nggak jangan gitu kan. Terus ada yang bilang 2 jam setelah bangun tidur gitu kan. Nah sebetulnya sarapan itu penting nggak sih dok selama kita menjalankan program diet. Terus jam berapa aja nih kita boleh sarapan. Oke. Sarapan itu penting. Karena ketika kita tidur kan metabolisme kita berada dalam kondisi yang basal aja ya. Jadi metabolismenya akan turun. Nah dengan sarapan berarti kita memicu supaya metabolisme ini akan naik. Nah sarapan itu dilakukan biasanya di sekitar jam 6 sampai jam 8 range-nya. Ya 6 sampai 8. Kemudian sarapan yang ideal itu udah pasti sarapan yang dia harus mengandung protein dan juga serat. Supaya apa? Supaya kita lebih kenyang. Sehingga di jam 9 jam 10 kita nggak nyari cemil-cemilan gitu ya. Nah nanti kembali lagi tapi balik lagi kepada per individu. Ada orang yang terbiasa dia nggak bisa sarapan dok. Kalau sarapan saya mules. Iya kan? Ada yang kayak gitu. Atau misalnya ada juga orang yang memang dari dulu nggak kebiasa sarapan dok. Apakah harus dibiasakan sarapan? Nggak juga. Makanya balik lagi diet itu kasus per kasus. Kalau memang ada orang yang dia terbiasa nggak sarapan. Nggak bisa dok sarapan di jam 6 sampai jam 8 tuh pasti saya perutnya mules. Yang seperti itu saya nggak bisa paksakan. Mungkin nanti saya bisa kasih makan pertamanya dia di jam 9 jam 10. Makanya diet itu sifatnya customize. Jadi personal masing-masing orang. Nggak bisa disamai. Nah ini untuk tadi kan kita ngubahkan salah satunya penurunan kalori atau defisit kalori. Nah sebetulnya pada saat kita defisit kalori itu kita apa aja sih dok yang harus dihindari gitu. Makanan apakah minyak kah gitu kan. Kan sebagian ada yang bilang kalau minyaknya jangan banyak makan minyak. Makanan itu makanan berminyak. Kita makan rebus-rebusan aja gitu. Nah apa aja sih dok makanan yang memang harus dihindari dan apa aja sih makanan yang kita boleh konsumsi gitu. Oke jadi untuk mewujudkan defisit kalori tadi maka ada tiga kelompok yang kita harus hindarin. Gula, garam, lemak sebetulnya GGL. Kalau gula berarti semua makanan-makanan manis kemudian makanan yang dia berbahan dasar tepung. Kayak misalkan kue-kue jajat pasar, kemudian mie, kemudian mpe-mpe lah, somai lah gitu ya. Semua minuman-minuman manis kayak bobat ti gitu ya, kopi susu kekinian gitu. Itu kan dia tinggi kalori. Kemudian makanan yang berlemak udah pasti goreng-gorengan, santan. Karena kalau kita hitung kalorinya udah pasti kalorinya besar nih gitu ya. Jadi tadi gunanya menyusun, menulis food journal, food diary, kita bisa mengidentifikasi makanan mana sih yang kira-kira kalorinya tuh gede. Ciri kalori besar adalah kalau makanan ini diproses dengan sangat ekstensif. Misalnya, di dalam makanan kita, kita lihat nih, oh ternyata di jam 4 waktu kita lapar itu kita makan burger misalnya. Nah burger itu kan dia sangat mengalami pengolahan yang cukup ekstensif ya misalnya. Burger itu kan isinya ada rotinya. Roti itu kan udah karbo olahan. Di dalamnya ada dagingnya. Dagingnya juga daging olahan kan sebetulnya. Sehingga kalau yang sudah mengalami pengolahan seperti ini, biasanya total kalorinya akan besar. Ya, akan berbeda misalkan, kita sama-sama ngomongin karbohidrat nih Mas Rituan. Misalnya, ada satu roti nih ya, selembar roti gandum misalnya. Roti gandum ini kalorinya 100 kalori. Kemudian ada lagi pilihan keduanya adalah kita makan ubi ukurannya sedeng. Sama-sama 100 kalori. Kesannya sama ya, sama-sama 100 kalori. Tapi mana yang lebih baik? Yang ubi. Iya. Lebih bagus yang ubi. Karena kan kalau yang ubi ini kan dia tidak diolah dengan sangat ekstensif kan. Dia diolahnya ya paling kalau ubi itu kalau nggak direbus, dipanggang. Iya. Sehingga kondisi atau kandungan nutrisinya itu pasti lebih komplit dan juga lebih lengkap. Misalnya, si ubi ini dia mengandung lebih banyak serat ketimbang roti gandum. Jadi waktu lagi berdiet, jangan hanya berfokus pada kalori. Tetapi pilihannya pun juga harus benar. Kalau daging, ya daripada kita pilih sosis, mendingan daging segar gitu. Jadi meskipun itu makanan-makanan favorit semua. Iya, pelan-pelan kita perbaiki ya. Tetap harus disiplin ya dok ya. Iya, betul. Nah, itu dok kan godaan untuk makan itu susah nih dok ya. Nah, cara untuk mengontrolnya gimana sih dok sebetulnya? Cara untuk mengontrol. Yang pertama, tetapkan motivasi dulu. Tetapkan motivasi. Iya kan? Iya dong. Karena yang akan menggerakkan pikiran kita kan juga motivasi yang kuat dulu. Ubah dulu mindsetnya. Saya nggak bilang bahwa nggak boleh makan burger, nggak boleh makan so much. Nggak. Tetapi semua harus dalam kondisi yang seimbang, yang balance. Kalau tujuannya memang mau turun berat badan cepat, ya sebaiknya hal-hal yang tadi disingkirkan dulu. Sampai pada saatnya nanti kita bisa mengatur pola makan kita, kita bisa mengatur pilihan makan kita, baru sesekali mau makan yang seperti itu boleh-boleh aja. Jadi kalau tanya, gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar strik sama dietnya, motivasi balik lagi. Tetapkan motivasi yang konkret. Misalnya kalau saya, saya pengennya berat badan nggak nambah nih. Atau saya mau turunin lagi berat badan saya 3 kilo. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika anak saya kuliah, saya masih ada dan pingin dia. Waktu anak saya nanti menikah, saya masih ada sama dia. Gitu loh. Ya, jadi tetapkannya yang kayak gitu. Kesannya sih terlalu mengawang-ngawang. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, kita ubah mindset kita pelan-pelan, pasti bisa. Oke. Jadi motivasi dan niatnya dikuatkan dulu ya. Jadi tubuh sehat itu harus diusahakan. Saya selalu bilang, tubuh sehat itu harus diusahakan. Jadi kalau belum-belum sudah mengeluh, berarti masih kurang nih mindsetnya masih perlu diubah lagi. Karena harus diusahakan, karena nggak mudah memang. Iya, jadi harus diusahakan dan dijaga ya dok. Oke. Ini dok sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada tips-tips nih dok buat sobat rusni bagaimana cara menjalankan diet yang baik gitu dok. Dan apa saja yang memang harus dilakukan. Silahkan. Yang pertama harus dilakukan adalah tetapkan dulu motivasi, kemudian ubah mindsetnya, bahwa kita ingin melakukan diet ini bukan semata-mata hanya untuk turun berat badan, tetapi untuk supaya kita lebih sehat dan bonusnya adalah turun berat badan. Kemudian yang kedua ingat bahwa angka di dalam timbangan bukan satu-satunya parameter, tetapi justru kita yang harus lihat adalah masa lemaknya kah yang turun atau ototnya yang turun. Yang harus diwaspadai, kalau turun berat badan terlalu cepat, maka takutnya otot yang banyak turun. Kemudian yang ketiga, pahami dulu kondisi badan kita. Ada baiknya kalau konsultasi dulu ke dokter spesialis gizi, supaya kita tahu kondisi badan kita seperti apa. Kemudian baru yang keempat, nanti kita susun sama-sama meal plan-nya sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Namun kalau mau dilakukan sendiri, lakukan dulu yang namanya food journal tadi, tulis semua makanan dan minuman kamu mulai dari pagi sampai malam, kemudian unlisting atau coret satu-satu makanan yang kira-kira terlalu padat kalori. Dan ingat, diet yang paling aman adalah well-balanced diet atau diet gizi seimbang, yang tetap harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak baik, ada serat, dan vitamin mineral. Jadi tetap ya, nutrisinya tetap bisa terpenuhi ya dok, meskipun kita menjalankan dia. Terima kasih dokter Jualita. Sama-sama, Mas Ritwan. Sampai jumpa di acara Mopis lanjutnya ya dok. Ya, oke. Baik, untuk sobat rusni yang ingin melakukan konsultasi gizi dan memeriksakan diri dengan dokter Jualita, silakan datang langsung ke Poliklinik Reguler atau Poliklinik Eksekutif Heritage di Rumah Sakit Pelni. Setiap hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 10 sampai dengan 12 siang. Dan dikarenakan tingginya antusiasme dari sobat rusni untuk memiliki gaya hidup sehat, maka dari itu, Rumah Sakit Pelni akan merilis My Healthy Meal, menu sehat dengan kalori terkontrol dan memiliki cita rasa bintang 5. Untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk hubungi nomor di deskripsi box. Dan sobat rusni jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni dan like, komen, dan subscribe channel Youtube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Ngopi Rumah Sakit Pelni selanjutnya. Terima kasih dokter Jualita. Salam sehat.